Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Habibah Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam yang berjudul sifat bahan atom, ion, dan molekul Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini Nah, teman-teman, bagian terkecil dari suatu materi disebut partikel materi Partikel materi tersusun dari atom, molekul, dan ion Atom tersusun atas partikel dasar yang disebut dengan subatom yaitu terbagi menjadi elektron, neutron, dan proton yang mana elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang berada di kulit atau di luar inti atom Proton merupakan partikel bermuatan positif yang berada di dalam inti atom sedangkan neutron merupakan partikel yang tidak bermuatan atau netral yang berada di inti atom bersama dengan proton Teman-teman bisa lihat gambar berikut ini bagian-bagian atom yaitu ada proton, elektron, dan neutron serta inti atom atau sering disebut dengan nukleus Atom Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat yang sama dengan unsurnya Atom terdiri atas inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak menurut orbit tertentu Hampir semua masa atom terpusat di inti atom yang berupa proton dan neutron Lambang sebuah atom ditulis yaitu X, A, dan Z Yang mana keterangannya A adalah nomor masa, Z merupakan nomor atom Nah teman-teman bisa lihat simbol atom berikut ini Ion merupakan sebuah atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron Jika suatu atom netral melepas elektron, maka jumlah protonnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya Atom yang melepaskan elektron akan membentuk atom yang bermuatan positif teman-teman Dan disebut dengan kation ataupun ion positif Nah contohnya atom natrium yaitu disimbolkan dengan 11 Na Memiliki 11 elektron atau Na dan melepaskan 1 elektron Jika suatu atom netral menangkap elektron, maka jumlah elektronnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya Atom yang menangkap elektron akan membentuk atom yang bermuatan negatif Dan disebut dengan anion atau ion negatif Contohnya atom klor U17 Cl Memiliki 17 elektron atau Cl Dan menerima 1 elektron membentuk ion Cl negatif Oke teman-teman selanjutnya kita akan membahas molekul Molekul adalah partikel yang terdiri atas 2 atau lebih atom Baik atom sejenis maupun atom yang tidak sejenis Melalui ikatan kimia Molekul yang terbentuk dari atom-atom sejenis disebut dengan molekul unsur Contoh molekul unsur yaitu gas hidrogen atau disimbolkan dengan H2 Molekul dari unsur-unsur golongan hologen yaitu F2, Cl2, Br2 Nah teman-teman molekul yang terbentuk dari atom yang tidak sejenis disebut dengan molekul senyawa Contohnya yaitu karbon monoksida atau dilambangkan dengan CO Karbon dioksida dilambangkan dengan CO2 Dan hidrogen klorida atau disimbolkan dengan HCl Nah teman-teman jadi molekul itu terbagi menjadi 2 Ada molekul sejenis yang disebut dengan molekul unsur Dan molekul tidak sejenis yang disebut dengan molekul senyawa Baik teman-teman demikian pembahasan kita hari ini Ibu harap teman-teman semua dapat memahami materinya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb